Halo guys, balik lagi sama gue, Tia Nogroho, dari channel Gadget Boy D. Di video kali ini, gue mau nge-review sebuah laptop dari seri VivoBook-nya Asus. Fitur utama yang dikasih sama laptop ini tuh di bagian layarnya, yang udah menggunakan panel OLED. Untuk di rentan harga yang sama, kebanyakan komputitor lain itu masih menggunakan panel IPS. Jadi, seberapa bagus layar OLED yang dikasih sama VivoBook ini? Langsung aja lihat videonya. Untuk tipe yang gue review kali ini adalah Asus VivoBook 15 OLED M513UA. Perbedaan dengan tipe yang seri K itu ada di prosesornya. Kalau yang seri M itu yang pake prosesor dari AMD, sedangkan versi yang K itu menggunakan prosesor dari Intel. Untuk spesifikasinya sendiri, laptop ini ditenagai sama prosesor AMD Ryzen 5, 5500U, 6 core 12 thread, dan kecepatan maksimalnya itu bisa diboost up to 4 GHz. Untuk GPU-nya menggunakan AMD Radeon RX Vega 7. Untuk memori internalnya menggunakan SSD 512GB PCIe 3.0. Dan untuk RAM-nya sendiri pake 8GB DDR4, 3200MHz on-board. Di paket pembeliannya ini, kalian juga bakal mendapatkan Windows 10 Home dan Microsoft Home & Student 2019. Dan untuk harganya, laptop ini dibanderol di Rp 11.999.000. Laptop ini tuh punya 2 variannya. Ada yang pake prosesor AMD Ryzen 5 dan AMD Ryzen 7. Kalau gue lihat secara spesifikasi, gak ada perbedaan yang cukup jauh. Kalau yang pake Ryzen 5 itu pake 6 core 12 thread. Kalau yang Ryzen 7 pake 8 core 16 thread. Dan harga yang Ryzen 7 tuh selisih 1 juta lebih mahal dari prosesor AMD Ryzen 5. Fitur yang paling jadi highlight dari laptop ini adalah di OLED-nya. Karena dapet menampilkan warna yang cukup akurat. Dan warna yang sangat berlimpah. Yang paling gue kagum adalah color gamut yang didapatkan dari layar laptop ini. Mencapai 100% DCI-P3 dan 130% sRGB. Untuk kecerahan warna biru juga udah diredupkan sampai 70%. Untuk kalian yang sering banget menatap layar laptop. Pastinya fitur ini tuh berguna banget buat kesehatan mata kalian. Gak cuma disitu aja nih, layar dari laptop ini juga udah mendapatkan sertifikasi Pantone Validated. Dan sertifikasi Visa Display HDR. Menurut gue ya, layar laptop ini tuh layak mendapatkan gelar dengan layar OLED terbaik di kelasnya. Karena rata-rata untuk di range harga yang sama, kompetitor lain itu masih menggunakan panel IPS. Untuk ukuran layar, laptop ini menggunakan ukuran layar 15,6 inch. Dan resolusinya udah Full HD 1920x1080px dengan rasio 16 banding 9. Dan respon time yang cukup kecil nih, cuma di 0,2 milisek aja. Kecerahan layar dari laptop ini juga udah cukup tinggi di 400 nits. Menurut gue pribadi, dibandingkan layar 13 inch yang terlalu kekecilan. Dan layar 16 inch yang menurut gue terlalu kegedean. Ukuran layar 15 inch ini jadi pilihan cukup menarik buat saat ini. Fitur yang gak kalah menarik adalah, layar laptop ini udah mengusung nano edge display. Dengan screen to body ratio mencapai 84%. Jadi pastinya bezel kanan kiri atas bawah itu bisa lebih tipis. Selama penggunaan gue beberapa hari dengan layar laptop ini, menurut gue layarnya ini bener-bener manjain mata banget. Untuk penggunaan ini cukup lama, gue gak ngerasain capek dan masih enak buat dilihat. Warna hitam yang dihasilkan laptop ini juga rasanya tuh hitamnya ya bener-bener pekat banget. Beda sama layar laptop yang masih menggunakan panel IPS. Buat kalian yang suka ngedesain, ngedit foto atau video, ataupun cuma buat browsing atau streaming video, menurut gue laptop ini enak banget. Karena kualitas dan warna yang ditawarkan sama laptop ini tuh udah cukup akurat dan keren banget. Untuk di bagian atas layarnya juga udah ada webcam dengan resolusi sampai 720p. Berikut adalah contoh dari webcamnya. Untuk kualitasnya sendiri ini 720p dan menurut gue ya masih standar laptop lah. Udah cukup oke. Dan untungnya juga Asus VivoBook ini dia punya fitur AI Noise Cancelling. Jadi bisa memfilter suara kita itu pas lagi pake webcamnya ini. Jadi suara backgroundnya atau suara di sekitar itu jadi bisa diredupkan. Jadi cuma fokus di suara kita aja. Ya beginilah hasilnya. Kalian boleh nilai sendiri. Kalau menurut gue ini ya masih standar laptop lah 720p. Kalau untuk suara ini sih mungkin kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar di bawah. Dan untuk sektor audionya, selain layarnya yang cakep, speaker dari laptop ini juga udah menggunakan Harman Kardon. Untuk posisi speakernya itu ada dua ya. Di bagian bawah kanan dan kiri. Menurut gue suara dari speakernya ini juga udah cukup bagus. Saat gue naikin volume paling tinggi, gue gak ngerasain suara yang cempreng. Suara yang dihasilkan dari speaker ini adem dan enak buat didengar. Biar gak penasaran, ini gue kasih contoh suaranya. Kalau untuk desainnya, menurut gue desain dari laptop ini masih sama kayak generasi sebelumnya yang menggunakan panel layar IPS. Gak ada perubahan yang cukup besar. Untuk bahannya sendiri, laptop ini tuh menggunakan bahan campuran. Sebagian menggunakan aluminium kayak bodi belakangnya ini. Dan bawahnya ini masih menggunakan bahan polikarbonat atau plastik. Tapi overall menurut gue desainnya ini masih cukup oke buat dibawa kerja. Ataupun dibawa ketongkrongan. Dan untuk bobotnya sendiri ini menurut gue cukup ringan ya. Cuman di 1,8 kg aja. Untuk sekelas laptop 15 inch, bobot di bawah 2 kg itu masih enak banget buat dipake mobilitas. Untuk varian warna, laptop ini tuh tersedia 3 pilihan warna. Ada warna black, herty gold, sama silver. Oke, sekarang masuk ke sisi keyboardnya. Feel saat ngetik dari laptop ini gue ngerasain enak banget. Serius, tombol-tombolnya tuh empuk dan bikin nyaman banget. Keyboardnya ini juga udah dilengkapi sama number pad. Dan ada tambahan aksen warna ijo stabilo di bagian enternya. Karena ada tambahan tombol sisi number pad di sisi kanan. Jadinya jarak antara masing-masing tombol itu jadi sedikit berdekatan. Awal gue menggunakan keyboard ini tuh gue ngerasain sedikit tipo lah. Karena seringkali gue mau mencet backspace, tapi yang kepencet malah tombol plus. Tapi seiring waktu gue pake laptop ini, gue jadi sedikit agak terbiasa. Jadi buat kalian yang suka pake keyboard tanpa ada number pad, mungkin kalian butuh adaptasi lagi untuk menggunakan keyboard dari laptop ini. Keyboard laptop ini juga udah dilengkapi sama backlit dengan 3 tingkat kecerahan. Nah justru kekurangan yang gue rasain itu di backlitnya. Karena warna dari keyboardnya ini silver, dan backlitnya itu warnanya putih. Kalo gue pake ngetik, gue tuh ngerasa sedikit pusing. Karena warnanya itu nyaru gitu, hampir mirip. Ya paling kalo gue lagi ngetik, gue tuh lebih suka kalo gue matiin aja backlitnya. Tapi kalo kalian beli yang warna hitam, mungkin kekurangan yang gue rasain ini gak bakal kalian rasain. Untuk bagian trackpadnya, posisi trackpadnya ini lebih condong ke kiri. Dan untuk fingerprint juga udah tersedia di sisi pojok trackpadnya. Fitur multi-gesture sampai 4 jari juga bisa dipake di trackpad ini. Walaupun posisi trackpadnya ini lebih condong ke kiri, tapi selama gue menggunakan laptop ini, gue gak ngerasain keanehan apa-apa. Malah justru dengan posisi seperti ini, jadi bikin lebih mudah kejangkau untuk penggunaan trackpadnya. Untuk port I.O dari laptop ini juga udah cukup lengkap. Di bagian kanan ada port microSD reader, 3.5mm combo jack audio, 1 USB Type-C 3.2 Gen 1, 1 port HDMI, dan port DC-in. Sayangnya untuk port Type-C dari laptop ini gak didukung dengan Thunderbolt. Untuk bagian kiri ada 2 port USB Type-A, dan di sampingnya ada LED indikator untuk pengecasannya. Untuk urusan performa, laptop ini sangat banget bisa diandalkan. Buat urusan kerjaan kayak Microsoft Office, terus ngedesain kayak Coral, ataupun buat urusan hiburan, kayak streaming YouTube, ataupun nonton film. Laptop ini tuh masuk ke kategori nyaman buat digunakan. Gue juga udah ngetes beberapa game dari laptop ini. Dan berikut juga benchmarknya. Buat yang penasaran, ini gue kasih hasilnya. Terima kasih telah menonton! Buat urusan baterai, laptop ini tuh menggunakan ukuran baterai sebesar 42Wh. Dan untuk adapter charger dari laptop ini juga udah lumayan besar di 65W. Yang paling gue suka sih ukuran dari adapter chargernya ini, karena ukurannya menurut gue masih termasuk kecil dan enak kalau buat dibawa kemana-mana. Selama penggunaan gue, baterai laptop ini tuh emang sangat banget bisa diandalkan buat pemakaian sehari-hari. Untuk memakainya satu hari di laptop ini, gue mendapatkan screen on time di 6 jaman. Dan baterainya itu masih kesisa 55%. Menurut gue, laptop ini tuh cocok buat kalian yang mobilitasnya cukup tinggi. Karena baterainya itu termasuk awet. Oke, ini dia kesimpulan gue buat laptop ini. Menurut gue, laptop di harga 11 jutaan udah pake layar OLED. Laptop ini tuh jadi pilihan yang cukup menarik. Terus deh, laptop layar OLED ini enak banget loh, dipake dalam jangka waktu yang lama. Mata nggak gampang capek, akurasi warna yang lebih akurat, dan dengan ukuran layar yang sebesar 15 inch. Pastinya jadi bisa lebih enak buat dipake multitasking. Untungnya, untuk opsi upgrade juga masih tersedia. RAM bisa diupgrade sampai 16GB, karena ada 1 slot kosong dan 1 slot 8GB on board. Memory juga masih bisa ditambah, karena masih kesisa 1 slot tambahan. Bisa ditambahin pake harddisk ataupun SSD SATA. Dan opsi upgrade ke Windows 11 juga tersedia di laptop ini. Tinggal tunggu waktu aja. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gua mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalau kalian berminat sama laptop ini, nanti gua kasih linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak. Gua Tino Ucabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.